Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Jumpa lagi dengan Asahara Studio Channel dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi penting buat kita semuanya Alhamdulillah sudah diumumkan oleh Menteri Sosial Jadwal resmi pencairan PKH tahap 4 Dan ada aplikasi terbaru dari Kementerian Sosial Yang menguntungkan keluarga penerima manfaat Namun sebelum kembangasannya khususnya kalian yang baru mengenal channel ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan khusus kalian yang sudah subscribe channel ini Kami usapkan banyak-banyak terima kasih Dan kami doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya Amin, amin, ya robbala alamin Dan tak lupa kami juga mengundang kalian untuk mengikuti Undian rezeki tambahan bulan Agustus 2021 Dengan total hadiah adalah 800 ribu rupiah Cara dan syaratnya link videonya ada di deskripsi video ini Baik rekan-rekan sosial semuanya Langsung saja kita ke informasi inti kita kali ini Jadi teman-teman sosial semuanya tanpa terasa kita sudah menginjak di bulan Agustus Tepatnya sudah di akhir Agustus Yang artinya sudah hampir 2 bulan pencairan PKH tahap 3 Untuk pencairan PKH tahap 3 sendiri sudah hampir 100% tersalurkan Dan terpantau hari ini adalah penyaluran termin ke-6 PKH tahap 3 Dan terpantau yang masuk ke dalam data bayar termin ke-6 PKH tahap 3 adalah KPM hasil final closing pada 5 Mei 2021 Kemudian KPM hasil validasi baru tahun 2021 Atau KPM PKH baru ini Selanjutnya kabar baik untuk KPM BPNT ya Hasil validasi by sistem kemensos juga masuk ke dalam data bayar termin ke-6 PKH tahap 3 Selanjutnya untuk pencairan bantuan PKH tahap 3 tahun 2021 ini Yang mulai cair dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus ini Di akhir Agustus ini adalah dari termin ke-1 sampai dengan termin ke-6 Total sementara sebanyak 9.304.291 KPM yang disalurkan bantuannya Jadi total penerima bantuan PKH 2021 sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat Jadi dengan kata lain sisanya yang belum disalurkan bantuannya adalah Sebanyak 695.709 keluarga penerima manfaat Jadi untuk penyaluran PKH tahap 3 tahun 2021 ini Sudah mencapai kurang lebih 93% Jadi hanya tinggal kurang lebih 7% saja ya Yang belum cair bantuan PKHnya Atau namanya belum masuk ke dalam data bayar Tinggal kurang 7% ya kurang lebihnya Untuk pencairan PKH tahap 3 Dan sekarang pertanyaannya adalah Kapan jadwal pencairan PKH tahap 4 Jadi seperti kita kutip dari laman resmi Kemensos RI Bahwa PKH adalah sebuah program pemberian bantuan sosial bersarat Kepada keluarga miskin atau KM Yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM Dimana skema pemberian bantuan tersebut Di tahun 2021 ini akan diberikan selama 1 tahun penuh Dalam 4 tahap ya Yaitu per 3 bulan Dimana tahap pertama sudah diberikan di bulan Januari ya Kemudian tahap kedua sudah diberikan bulan April kemarin Dan tahap ketiga sudah diberikan mulai bulan Juli kemarin ya Yang sampai saat ini masih kurang lebih 7% yang belum dicairkan Kemudian kapan tahap 4 akan dicairkan Jadi tahap 4 akan dicairkan pada bulan Oktober 2021 teman-teman Namun untuk tanggal pastinya kita tetap menunggu keputusan resmi lagi ya Daripada Kementerian Sosial Sedangkan untuk besaran bantuan PKH tahap 4 ya Mengikuti komponen yang ada Di antaranya adalah komponen kesehatan ya Meliputi ibu hamil atau nifas ya Akan mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000 per bulan Atau Rp750.000 per 3 bulan Demikian juga untuk anak usia dini 0-6 tahun juga akan mendapatkan Rp250.000 per bulan Atau Rp750.000 per 3 bulan Sedangkan untuk komponen pendidikan Untuk jenjang SD atau sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp75.000 per bulan Atau Rp225.000 per 3 bulan Kemudian untuk anak SMP atau sederajat mendapatkan Rp125.000 per bulan Atau Rp375.000 per 3 bulan Sedangkan untuk anak SMP atau sederajat akan mendapatkan Rp166.000 per bulan Atau Rp498.000 per 3 bulan Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial Untuk kategori penyandang disabilitas berat akan mendapatkan Rp200.000 per bulan Atau Rp600.000 per 3 bulan Selanjutnya untuk lanjut usia 70 tahun ke atas Kalian mendapatkan Rp200.000 per bulan Atau Rp600.000 per 3 bulan Sedangkan untuk penyaluran bantuan tersebut Akan dilakukan melalui Bank Himbara Atau Bank Himbara milik negara Seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga Bank BTN Saya doakan semoga kalian semuanya yang menonton video ini Kan cair ya untuk PKH tahap 4 nanti Amin, amin, ya robbal alamin Selanjutnya teman-teman kita ke informasi yang kedua Yaitu tentang aplikasi terbaru dari Kementerian Sosial Jadi untuk peluncuran aplikasi Cek Bansos terbaru ya Oleh Kementerian Sosial Yang dengan mudah kita bisa download ya aplikasinya di Playstore Hal ini untuk meningkatkan transparasi penyaluran bantuan sosial Perlu kalian ketahui di dalam aplikasi ini Pengguna aplikasi dapat melihat kepersertaan bantuan sosial ya Meliputi BPNT, BST, dan juga PKH Yang ada di sekitar wilayah administrasinya Selain itu, untuk mewujudkan Undang-Undang No. 13 Garis Mering 2011 Yakni warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan Dan kerennya lagi, aplikasi ini juga memiliki fitur usul sanggah Untuk usulkan atau menyanggah kelayakan penerima Bansos Jadi melalui fitur usul sanggah Kalian bisa mengusulkan diri kalian sendiri ya Bila kalian memang berhak Atau layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Selain itu, kalian juga bisa mengusulkan saudara kalian Atau tetangga kalian yang memang mereka itu layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Selain mengusulkan, fitur ini juga bisa menyanggah ya Misalnya, tetangga kalian sudah punya mobil Kok masih mendapatkan PKH atau Bansos lainnya Atau memang dia orang yang kaya ya atau bercukupan Kalian bisa menyanggahnya ya lewat fitur ini Bahwa penerima tersebut tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Upaya perlibatan masyarakat untuk bisa mengusulkan dan juga menyanggah ini Untuk memberikan transparansi terkait penyaluran Bansos Dan membantu pemutakhiran data dengan adanya partisipasi Langsung dari masyarakat Sehingga nantinya penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran Baik teman-teman sosial semuanya Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya Dari channel ini secara gratis Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!